Hai Sobat Medcom, balik lagi di Kepo, siapa di antara kalian yang masih suka berantem sama pacarnya karena tak paham, karena pas banget hari ini Kepo sudah kedatangan Life and Wellness Coach, ada Kak Manda disini, Hai Kak, apa kabar? Halo semuanya, halo Dila, thank you Medcom dan Tim, apa kabar semuanya? Gimana Kak hari-hari menjalani PPKM darurat ini? Mungkin pandemi selama setahun sudah adaptasi, oke, cuman gimana nih kesibukannya selama PPKM darurat? Selama PPKM baik-baik aja sih ya, kerjaan tetap di rumah kan memang waktu normal juga kita di rumah, Tim kan di rumah. Kebanyakan, kecuali meeting keluar, tapi memang beda ya di layar rasanya meeting keluar, eh maksudnya stay di rumah karena terpaksa, sama karena keadaan gitu, sama karena pilihan gitu, emang beda sih. Ada pressure yang itu yang harus kita jaga sih, tekanan kesini. Karena mungkin selain kita harus menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga pikiran dan mental kita untuk tetap waras karena kita berada di rumah terus, jarang ketemu orang, semuanya sekarang serba online. Dan ya itu tadi kita harus menjaga pikiran kita biar tetap waras dan sehat. Waktu kebayangnya waktu dulu kita mungkin masih jaman SMA, kuliah, kita masih bisa free. Sekarang anak-anak ini juga di rumah. Setahun sih mungkin gak masalah ya, tapi ini sudah tahun kedua. Pasti sudah ada, mulai gangguan-gangguan di keinginan untuk bebas, lepas, terus biasa lagi gitu keadaannya. Makanya mungkin meningkat ya, COVID-nya ya. Karena orang udah bosen banget gitu di rumah. Dan yang LDR juga makin kasian nih. Betul. Banyak banget yang gak bisa ketemukan ya. Nandaikan satu kota juga jarang-jarang. Karena saling menjaga kan, biar gak bawa virus gitu ke rumah tersebut. Oke. Jadi gini Kak, mungkin obrolan kita hari ini dianggap oleh sebagian orang sebagai hal yang pele, cinta lagi, cinta lagi. Emang kata-katanya sih sederhana, tapi hal ini udah gak bisa dipisahin dari kehidupan kita gitu. Dan setiap orang, kalau ngomongin soal cinta, setiap orang punya definisi dan cara mengekspresikan sendiri soal cinta gitu. Kayak contohnya, kita punya suatu hubungan dengan seseorang, terus kita udah ngasih semuanya yang kita mampu, tapi kok kayaknya gak pernah cukup buat dia gitu. Katanya sih karena masing-masing dari kita punya love language yang beda-beda gitu. Pertanyaan aku adalah, penting gak sih untuk kita paham bahasa cinta dari diri kita sendiri dan orang-orang yang mungkin kita sayangin gitu. Dan kalau emang penting, itu kenapa Kak? Five Love Languages itu suka banget. Saya punya bukunya nih, dulu udah baca ya. Ini dari Dr. Gary Chapman. Banyak yang ngomongin jadi bahasa kasih, apalah gitu ya. Tapi tetap intinya dari beliau, Gary Chapman, dokter. Saya belajar itu karena pengalaman itu juga, Dila, banyak miskomunikasi ya. Jadi seringnya kok kita sudah memberikan apa yang kita bisa, tapi dianggap tidak sayang gitu kan. Bingung ya dulu ya. Makanya dulu juga pengalaman aku, pasangan yang dulu kasih aku perhatian, tapi bagi aku tidak cukup gitu. Nah itu kan aneh ya. Akhirnya salah satu coach aku dulu, dia bilang bahwa kamu harus kenal Five Love Languages deh. Kalau gak salah 2016-2017 aku mulai pelajari ini, dan ya jadi paham ya, ternyata gaya bahasa kita itu beda-beda sama pasangan. Dan itu yang buat tidak tersampaikan apa yang kita maksud. Saya pribadi ini lebih kepada, ada lima kan ya, saya lebih kepada kata-kata. Nah karena pasangan dulu sibuk banget, jarang telepon kan, jarang telepon, ketemu, saya akhirnya disitu kayak ada yang kurang. Padahal dia suka kasih barang mungkin ya, suka kasih ini, suka kasih itu, tapi gak nyambung sama saya. Gitu. Nah itu disitu saya pelajarin, dan ternyata memang penting untuk paham. Setidaknya kenapa itu penting, untuk bisa membangun komunikasi, dan bisa memberikan sesuatu yang memenuhi pasangan, terutama juga diri sendiri, juga untuk yang kedua tentunya, membangun hubungan kuat ke depannya. Tapi ini juga bakal kepakai banget dalam kehidupan kok, karena bahasa cinta ini bukan hanya soal pasangan, tapi juga cara kita mencintai orang tua, kita juga paham cara orang tua mencintai kita, adik, kakak, teman, bahkan saya kepada subscriber pun akhirnya punya bahasa, ya itu kan saya pakai words ya, dan itu nyambung sama banyak orang yang memang bahasanya words gitu, sama mereka. Dan disitu mungkin akhirnya kebangun koneksi yang kuat. Itu sih stronger relationship, dibangun dari memahami bahwa kita semua beda. Karena yang pasti kita berikan adalah apa yang menurut kita bakal memenuhi kita. Padahal buat orang lain, apa yang memenuhi dia belum tentu. Itu. Nah, terus di dalam love language itu ada apa aja, kak? Mungkin untuk sebagian orang, love language itu hanya sekedar kata-kata I love you, I miss you, tapi sebenarnya love language itu ada apa aja sih, kak? Love languages-nya ya, ada lima love languages, nanti kita berda pelan-pelan, tapi lima ini adalah words of affirmation, ini kata-kata, kata-kata afirmasi. Yang kedua itu ada quality times, ini waktu berkualitas, waktu bersama. Terus yang ketiga, saya biar nggak salah urutannya, menerima hadiah, receiving gifts. Menerima sesuatu yang dibilang suka jadi orang matri itu yang ini. Yang ini, padahal itu bahasa cinta juga. Yang keempat itu ada act of service, ini pelayanan. Pelayanan, tindakan pelayanan. Yang kelima, ini ada physical touch. Nah, ini sentuhan fisik, tapi bukan hanya bilang soal, sorry, seksual gitu ya, bukan. Ini banyak hal. Dan kebanyakan maskulinnya, sisi maskulin punya ini, yang kuat. Physical touch-nya kuat. Karena ada beberapa urutan, nanti yang mana yang paling dominan, di bawahnya ada. Yang mana yang lebih. Ya, kedua, ketiga, ketempat, kelima. Kalau saya sendiri, words of affirmation sama quality time-nya agak begini, sama gitu. Kadang-kadang tukeran gitu. Nah, tergantung juga tiap tahun, kadang-kadang berubah, ininya, hasil tertingginya. kan kadang kita masih suka aja ini sama pacar kita. Nah, itu terus gimana cara kita tahu, love language orang yang kita sayang, itu gimana? Mungkin, juga, mungkin juga sebagian orang, mikir kayak, ya buat apa gue tahu love language pasangan gue? Wah, biasanya hubungan gue juga adem-ayem gitu. Oh, oke. kalau Dila sendiri bisa gak kira-kira menebak? Bahasa cinta pasangan. Aku, aduh susah nih. Gimana ya? Dila udah pernah coba belum? Bahasa cinta kamu apa? Aku kemarin, baca-baca, dan, aku, ngetes kan, kan ada website-nya tuh. Ada quiz-nya, betul. Iya, ada quiz-nya, ada quiz-nya. Aku drop semuanya, ternyata love language aku adalah word of affirmation. Rata-rata cewek ya? Rata-rata. Semakin itu nomor satu rata-rata sih. Karena, karena kadang ada sebagian perempuan yang, meskipun cowoknya udah, kayak gimana pun, maksudnya kayak udah dijemput tiap hari, tapi kalau seumpama gak ada kata-kata yang bikin, bikin apa ya? Melting gitu, ibaratnya kayak, ya belum bisa dibilang, sayang gitu, untuk sebagian dari, kami perempuan gitu. Exactly. Itu yang susah. Kan kadang-kadang, begini kan, sama cowok kan. Cowok yang maunya nyentuh-nyentuh. Cewek maunya kita ngobrol. Akhirnya bentuk. Tapi kalau untuk mengetahui bahasa cinta pasangan, memang nomor satu quiz ya. Suruh siang ambil quiz-nya. Dan ini juga bagus kok. Kan kamu kan bisa bicara sama dia, aku pengen mengenal kamu lebih baik, jadi aku bisa memenuhi bahasa kamu, kebutuhan kamu. Karena memang tujuannya adalah memenuhi bahasa dia, we speak his language atau her language, makanya kita harus kenali. Dan kalau pasangannya open, tentunya dia bakal mau dong, karena dia mau memperkuat. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, maka kamu harus pelajari lima bahasa itu, dan lihat kira-kira di mana dia karakternya, yang paling dominan. Nah, dengan itu mungkin kita bisa bahas lima ini, apa aja yang bisa memenuhi. Jadi bisa menerka-nerka lah, walaupun sebenarnya jangan menerka sih. Takutnya masih meleset. Nah, jadi trial error nanti ujung-ujungnya kan, kalau dia nggak mau ambil quiz, yaudah trial error. Kalau kamu ngeliat, ini kayaknya kata-kata harus benar deh. Begitu kita kasih kata-kata, dia masih bilang kita cuek, berarti bukan itu. Cuman kan capek ya, kayak gitu ya. Terus aja. Yuk kita ambil quiz-nya, yuk. Gitu. Gitu aja dibuat asik aja. Mau kok, rata-rata. Rata-rata mau kok. So far so good, saya. Cuman sebagian dari kita, apalagi untuk remaja yang baru-baru awal pacaran, pasti bingung apakah ini harus saya komunikasikan dari awal, atau gimana gitu kan. Biasanya kan anak-anak muda suka tebak-tebak manggis kan. Nanti saya gini deh. Tau-tau ngambek. Budaya asumsi, ah jangan. Nggak sih, tapi ya daripada kita makan hati ya, karena kita nggak terpenuhi, mendingan kita mulai edukasi sih. Kepasangan. Itu dibutuhkan. Karena saya juga sampai cari coach loh. Karena saya bingung, saya selalu nggak memenuhi dan nggak terpenuhi ya. Oh karena itu, gitu. Akhirnya sekarang kalau dilakukan dengan gaya bahasa saya, saya butuh orang berarti yang bisa bicara. Yang bisa mengutapkan. Dan bagi sebagian laki-laki, maskulin, susah melakukan itu. Itulah kenapa mungkin saya pernah dulu sama almarhum suami, kepenuhin banget. Dari satu kata simpel, dia itu buat saya tahu dia orangnya. Dalam 6 bulan pacaran. Ini dalam 6 bulan, tapi pacaran 4 tahun. Dia ngomong gini. Ternyata itu, saya perhatikan itu ternyata. Titik saya benar-benar gila gitu jatuh cintanya. Karena dia cuma bicara gini. Dia tuh orangnya pemalu. Sekali, pemalu sekali. Tapi makanya saya tahu begitu dia ngomong gini, ini serius berarti ini orang. Dia ngomongnya, gila ya. Dari sekian banyak orang, ketemunya sama kamu. dan sekarang, aku gak bisa lagi ngeliat dunia aku gak ada kamu. Gila. Wow. Oh my God. Gitu kan. You are my person. You are my home. Gitu. Itu langsung keberak dong. Gue langsung yang, oh my God, it hits me so hard. Kayak aku yang belum berah di gitu, langsung, aduh gimana dong. Iya, gila kan. Gila itu makanya, dia orangnya pemalu. Yang kayak misalnya, jadian aja tuh ya, butuh dipancing, karena kita kan butuh afirmasi ya. Ini suka apa enggak, suka apa enggak. Akhirnya dia ngomong suka. Tapi, begitu ke sini-sini ya, agak, agak beda bahasanya. Dia lebih kepada pelayanan, saya lebih kepada kata-kata, dan waktu berkualitas. Akhirnya gitu. Tapi begitu dia ngomong kayak gitu, which is jarang-jarang banget. Kayak, I cannot live, I cannot see my world without you anymore in it. You are my home, my person. And that's it. Dia-nya ngeleng-ngeleng, guanya yang cedung. Itu pentingnya kata-kata untuk rewards of affirmation people ini. Jadi, mungkin tidak harus orang gombal, dalam arti gombal. Tapi orang ini harus bisa, harus bisa connect dalam komunikasi, harus mau terbuka. Ada beberapa orang yang saya juga punya mantan, bahkan saya sendiri suka kasih surat dulu note-note gitu kayak ada yang mantan tuh kasih disini di laptop tiba-tiba kayak sama sih ya sayang nanti malam aku datang ya gitu, duh tiba-tiba ada itu tuh kena banget sih, kena banget dan semua perlakuan itu bakal memenuhi istilahnya love, apa tadi saya tulisnya catatnya kalau kata dokter Gary namanya love tank, tangki cinta tangki cinta itu harus diisi minimal seminggu sekali kalau gak keisi itu cinta bakal hambar kegerus, lama-lama pisah dan ngisi tangki cinta itu yang paling efektif adalah memahami bahasa cinta pasangan jadi efektif banget ngasihnya tidak menerka-nerka, tapi betul-betul itu yang dia butuhin kita kasih itu, kayak makan sih kalau gak dikasih, gak diisi kosong, kayak bensin terus dia jadi bahan bakar dihubungan selamanya itu words of affirmation, bisa dari surat bisa dari note dari SMS dari email dari bahkan dari kata-kata di telepon juga bisa bisa banget dulu almarhum itu tinggal, bukan tinggal kerja sebulan di luar negeri dua minggu di Indonesia di laut juga dia kan di offshore hanya dengan email cuman ngomong dan itu itu masih penuh tangki saya tiap hari dan satu hal lagi yang saya lihat saya yang pertama kali mancing ngomong setiap ending telepon I love you itu dan dia balas ah itu itu ternyata yang buat saya hang on sama media saya baru 2017 oh pantesan walaupun pisah orang mikir ini orang gimana sih LDR banget ya udah lima tahun gitu ternyata itu karena tangki saya selalu penuh sama media dia tidak pura-pura menghindar atau apa gitu yang gak main-main games tapi betul-betul menuhin aku rasa kamu butuh orang kayak gitu juga Dila nanti mudah-mudahan sih satu kota ya sesuatu luar negeri ini atau luar kota itu sebenarnya tapi bisa kok kalau kepenuhin tangki kamu love tangnya nah kalau orang yang love language-nya world of affirmation itu tuh kan kadang ada orang yang pacarnya yang ngomong I love you tapi pacarnya bilang mana dimana gitu kayak I don't even see that gitu kayak film kali closer ya kayak gitu nanti apakah semua orang yang punya love language world of affirmation itu yaudah yang penting ngomong dulu yang penting nanti aksinya belakangan deh itu akan kembali ke urutan tadi ya kalau saya kan di dalam world of affirmation tadi quality time dan betul-betul quality time yang kedua kita bahas sekarang ya waktu berkualitas waktu berkualitas ini adalah kebersamaan tanpa gangguan which is terpenuhi lagi saya pakai lagi contohnya Amarhu dia setiap pulang ke Indonesia dia kasih waktu buat saya literally seminggu dia datang ke rumah saya bawa oleh-oleh semuanya semuanya ya dia gak mau terganggu oleh kantor nandakan terganggu pun dia pasti izin dulu saya mau bales email dulu ya hari ini kerja tapi aku kerja di rumah kamu biar dekat sama orang tua kamu juga biar bisa ketemu gitu dan itu ada beberapa yang akhirnya penuh saya udah di dua itu sih penuh sebenarnya tapi ada beberapa yang mungkin physical touch ya berarti dia harus setelah itu kata-kata tentunya harus ada sentuhan fisiknya setelah kata-kata mungkin ada act of service pelayanannya dia apa kepada sang pasangan gitu mana tadi yang lebih dominan karena ada beberapa orang bagi saya yang penting kamu kasih saya waktu berkualitas jarang bareng setelahnya bareng betul-betul bareng gitu bukan kayak kesana-sini sana-sini gitu perhatian kita enggak gitu yang kedua itu ya quality time itu betul-betul kita fokus fokusnya pada dia tidak ada gangguan itu bisa dipakai dengan kalau gak salah ada tiga hal di fokus quality time ini quality conversation percakapan berkualitas which is di telepon juga bisa kan itu telepon kayak kasih perhatian di situ walaupun cuma lima menit saya itu udah kepenuhin loh dan itu bisa sampai empat tahun itu pacarannya sampai nikah yang kedua itu aktivitas berkualitas bersama ya kayak nonton bareng makan bareng traveling bareng yang ketiga ada fokus jadi tidak terbagi-bagi perhatian kasih dia isi tankinya lagi dengan fokusnya kamu tidak terbagi pada dia jangan ngurusin kerjaan atau jangan tengok kanan tengok kiri pas waktu lagi main ke mall nonton wah itu bisa sangat melukai orang yang waktunya berkualitas punya bahasa cinta kalau words of affirmation tentu yang melukai dia adalah kata-kata yang sakit atau ketiadaan kata-kata kata-kata yang menyakiti atau benar-benar tidak dikasih kata-kata itu bakal sakit banget buat dia yang kedua itu quality time kalau saya dikasih itu jadi setelah kata-kata buktinya mana dikasih itu nah kalau tadi kan kakak sempat nyebut act of service mungkin untuk orang-orang yang belum tahu act of service itu apa mungkin bisa dijelasin gak sih mungkin karena kan ini bisa bisa salah paham kan act of service gitu maksudnya bucin atau gimana gitu bucin mungkin ya mungkin iya dalam bahasa sekarang gampangnya bucin tapi act of service atau pelayanan tindakan pelayanan ini bisa dilihat dari kalau bagi saya dari hal kecil misalnya contohnya ini ya kayak misalnya kita datang ke rumahnya dan memberikan bantuan yang dia memang butuhkan kayak ngerjain tugas nemenin ngerjain tugas nemenin buat skripsi nemenin nemenin cari misalnya belanja supermarket gitu hal kayak gitu hal kayak gitu juga kuat nanti dia buat si ngisi tanki pasangan kamu kayak memberikan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan pasangan dari tindakan bukan omongannya tapi tindakan misalnya dibocor nih ya keran saya dibocor nih kalau punya pasangan dia tiba-tiba datang benerin itu wah kena tuh saya langsung kayak keisi tankinya gitu tanpa kita minta kalau act of service itu bakal kepenuhin tapi kalau kita minta terus sama dia pasti lama-lama ditinggalin sama dia oh gitu pasti karena dia kayak yang capek ya ini berarti kayak gak nyambung pasti dia ngomong gitu gak nyambung dia gak tau alasannya tapi dia pasti gak nyambung sama seperti yang lain kalau gak cocok gak nyambung gak bisa kadang-kadang ada yang misalnya pasangan ini sama pasangan ini sama bahasa cintanya tentunya lebih gampang ya bersatunya gitu karena kan sama mungkin itu yang orang lihat tuh kayak gampang banget mereka itu ya karena bahasa cintanya lebih mudah tapi kalau bahasa cintanya berbeda ini tergantung lagi ada yang pinter gak nih ngeliat oh ini ternyata tidak memenuhi dia ini memenuhi dia itu disitu tapi kalau misalnya udah tau edukasi ini gak usah nebak-nebak udah kamu pakai itu aja jadi kamu bisa ngisi dia kembali lagi kita usaha jodoh di tangan Tuhan ya tapi kita usahain pakai ini usah aja dulu usah aja dulu yang penting tau dan belajar gitu terus safe of service itu ya tadi kayak gitu ngasih aja something yang berharga buat dia gak harus mahal tapi yang penting kan Kak Manda tadi bilang kan love language setiap orang pasti beda-beda kayak sama mama love language si A dan si B mereka berdua pacaran nah mereka berdua tuh bisa aja beda nah kan tiap orang kan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang beda-beda juga kan misalnya ada seseorang dibisarin dalam keluarga yang cara ngungkapin kasih sayangnya tuh secara fisik artinya dia meniliki bahasa cinta physical passion sedangkan pasangannya tidak dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu nah itu bisa ngaruh ke love language kita gak sih ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang dan yang harus dilakuin ketika kita punya love language yang beda sama pasangan kita kita harus gimana apakah nanti jatuhnya kita bakal gak nyambung aduh gak nyambung nih gue kayak yang tadi kakak bilang atau sebenarnya kita tuh bisa-bisa aja gitu bareng terus asalkan itu tadi komunikasi gitu gimana kak kalau balik lagi ke yang tadi kita sudah bahas sih sebenarnya kita harus mulai pelajarin 5 bahasa cinta ini secara personal kalau saya sih sangat rekomendasikan karena ini bahasa ini adalah bahasa universal kalau misalnya kita sudah memahami lessons ini kamu bisa beli audiobooknya atau buku yang ini buku ini bukan not sponsored bener-bener saya rekomen banget ini sama dokter Gary Chapman pelajari juga di Youtube juga banyak source-nya ya 5 bahasa cinta kamu lihat aja kamu mulai bisa menelaah setiap orang itu bahasa cintanya apa ini juga berguna untuk kantor kalau misalnya kamu punya bos ya bos kayak gimana kenapa dia marah terus sama saya bisa aja kalian select komunikasinya bisa nelaah dari situ ya bisa nelaah dari situ kayaknya Bapak ini sukanya dia waktu berkualitas kalau saya kemana-mana berarti dia gak suka gitu oh kalau ibu ini dia sukanya saya harus tegas dalam bicara mungkin dia words of affirmation gitu kamu bisa gunakan ini dimanapun untuk dosen kamu untuk temen kampus semuanya bisa gitu jadi bagi saya ini pelajaran yang penting setelah itu kamu bisa pelajari tapi kalau misalnya balik lagi yang satu terlalu kontras dan dia gak mau berubah ke physical task ya yang satu lagi ini yaudah berarti gak cocok dia harus cari orang dengan bahasa cinta yang sama atau yang setidaknya memahami bahasa cinta dia karena kadang ini background keluarga gak bisa dipaksa kan gak bisa apalagi yang satu punya prinsip misalnya free sex yang satu tidak kan gak nyanggu biasanya bubar ujung-ujungnya gitu meskipun sudah tahu bahasa cinta masing-masing karena gak cocok aja secara prinsip itu sih ngerti-ngerti nah ngomong-ngomong tentang tadi background keluarga sebenarnya faktor apa lagi yang mempengaruhi love language yang ada dalam diri kita apakah muncul tiba-tiba gitu aja ah gue kayaknya suka deh kalau diginiin gitu kalau kata saya itu dari environment nomor satu ya keluarga kayaknya lingkungan terkecil ya dari kecil kita yang kedua film tontonan oh oke bener-bener sih ya aku baru berpikiran itu kan ada cewek-cewek ini kebanyakan kan korban-korban dari novel romantis ya dracor dracor yang jangan jangan anggap semua cowok tuh bakal memperlakukan kamu kayak gitu kan si tokoh-tokoh dracor itu tuh udah pasti bahasa cintanya yang beda sama pasangan kamu nanti belum tentu sama jadi do not expect that gitu sampai terlalu high expectationnya dan diperlakukan kayak gitu ya udah normal aja lah gimana bahasa sehari-harinya soalnya gini kalau misalnya kamu bisa menuhin thank you cinta dia itu dia udah otomatis bakal ngasih sama kamu gak perlu disindir-sindir gak perlu kayak ih si abang li minho tuh keren tau gak simpung gak perlu udah kamu isi aja fokus sama hubungan kalian aja otomatis kayak gitu yang saya juga paham kenapa dulu saya sama marhum dan mantan-mantan saya mereka jadi romantis sekali sama saya dari awalnya cuek banget karena ternyata tanpa sadar saya menelah tanpa mengetahui lima bahasa cinta menelah apa yang bisa kasih mereka kebahagiaan dan disitu mereka setelah full kalian tankinya mereka kasih balik ke saya dan saya full juga akhirnya gitu tapi ujung-ujung memisahkan prinsip lagi sih prinsip nyambung banget dan untuk ngisi tanki yang tadi itu kita harus tau love language dulu ya kak ya love language dari masing-masing dari kita maupun pasangan kita ya kak berarti betul karena kalau kita sudah tau love language kita apa kita gak bakal bisa bertahan sama orang yang gak bakal ngisi itu walaupun beda walaupun sama love language sama pun kan belum tentu dia mau ngasih kembali ke kita kan ya gitu sama-sama bahasanya adalah words of affirmation tapi kalau dia gak mau ngasih ke kita bisa aja akhirnya kita lepas ujung-ujungnya lagi ya kembali ke jodoh tidaknya itu ya cuman bagusnya memang dua-duanya tau terutama buat diri sendiri karena itu adalah standar kamu untuk cari pasangan jadi kamu harus tau kamu tuh butuh orang yang pintar ngomong misalnya bukan pintar ngomong bullshit ya tapi bisa komunikasi tidak bermain misteri main James yang harus ditebak kamu berarti harus orang yang kalau bicara jelas tapi gak gombal karena orang words of affirmation tau kan orang gombal kayak gimana bullshit tau kan dia karena kita sensitif sama kata-kata jadi kita tau vibrasinya gitu ya kayaknya ini terlalu too much deh gombalnya kayaknya agak bohong ya ini kamu akan tau dengan dengan bener-bener tepat gitu ini orang genuine atau tidak sama kamu tapi apakah love language kita tuh akan tetap sama gitu kita terapin ke sama kita ganti pacar nih kita pacaran sama orang yang berbeda nah apakah love language kita akan tetap sama di orang yang berbeda atau yaudah kita akan terus punya love language yang sama terus menerus gitu kalau kata saya sih bertumbuh ya bertumbuh saya juga so far saya juga agak heran dengan saya punya dulu 2017 kalau gak salah terakhir saya ambil tes itu quality time 2019 saya ambil tes words of affirmation mungkin karena skill penulisnya saya sudah lebih di asah waktu itu nulis dan berkata-kata di publikan waktu itu youtube ya jadinya mungkin kah karena itu jadi bergeser ya saya juga butuh orang yang mungkin secara speakingnya dia bagus gitu itu physical touch kayaknya kecuali dia memang urutan 1-2 ya kalau yang ke 1-5 kayaknya gak ini deh agak susah kecuali ada trauma kejadian besar dalam hidupnya yang buat switching semuanya kalau kata sayang kalau kata sayang 1-2 itu 1-2-3 mungkin jarang lah 1-2 itu bakal bisa switching tapi sisanya gak sama kayak kita bertumbuh sebagai seorang manusia ada ilmu baru di kita yang buat kita mungkin jadi berubah dewasa dulu masih kecil mungkin harus physical touch begitu sudah dewasa 40 tahun dia bilang quality time aja gitu ternyata begitu ada juga sih kemungkinan aku jadi pengen nanya aku jadi ingat sesuatu kan bahasa love language ini kan adalah bisa dibilang sebuah istilah baru untuk kita semua nah pertanyaan aku adalah orang-orang jaman dulu yang pernikahannya bisa sampai 50 tahun kan pasti mereka aku mungkin aku yakin sih maksudnya sedikit orang yang mengkomunikasikan dengan suami atau istrinya dengan baik maksudnya apakah mereka ini yang pernikahannya bertahan sampai 50 tahun sampai lama lah langgeng itu mereka melakukan hal yang sama atau yaudah seiring berjalannya waktu mereka tahu mereka know each other dan akhirnya mereka yaudah jadi jadi satu aja gitu uniknya gitu ya komitmennya beda orang dulu sama orang sekarang komitmennya beda terus sekarang saya pengen bahas ini sih yang kayak this dating dating online ini bahaya buat masa depan percintaan kenapa kak it's really easy untuk orang swipe kanan swipe kiri kayak itu katalog wanita katalog pria yang buat orang tahu kalau misalnya dia gak cocok sama yang ini dia bisa ganti dengan mudah bahkan hari ini dia bisa dapat dan mindset komitmen yang kayak gitu itu hancur bisa menghancurkan masa depan percintaannya romansa orang-orang bakal makin sering gunta ganti pasangan atau lebih gak percaya sama adanya cinta iya ya karena kita bisa dengan mudah ketemu orang baru kita bisa dengan mudah chattingan dengan siapapun dimanapun gampang banget semuanya gampang banget makanya ini yang trend kayak gini entahlah bagi saya agak danger untuk ke depannya untuk ke kelangsungan kelangsungan hubungan yang lebih kuat bagi saya saya mengamatinya kurang kurang aman kayak gitu caranya kalau dulu karena gak ada pilihan satu orang-orang ini udah kalau milih kayak gak ada contoh juga perceraian mungkin dulu kecuali kematiannya jarang gitu perpisahan kecuali benar-benar kasusnya ekstrim makanya dengan lingkungan yang kayak gitu mereka kan terbentuk menjadi orang-orang yang mau gak mau mereka harus belajar tentang pasangannya mau gak mau kita harus tahu pasangannya gitu dan banyak juga saya yakin yang bertahan tidak bahagia karena dia yang penting komitmennya isi di dalamnya mungkin hambar ya karena gak bahagia dia tapi dia gak punya pilihan untuk keluar nah sekarang semakin free-nya kita tentunya kita punya pilihan yang lebih bebas kita kita aja wanita bisa speak up kayak gini gitu ya itu kan membuat jatohnya kayak kita gak mau berlama-lama dalam situasi yang tidak buat kita bahagia gitu kita punya pilihan untuk cabut cuman jeleknya kalau misalnya kita belum benar-benar belajar dengan baik tapi kita udah punya pola pikir harus cabut itu yang buat jatohnya nanti cerai gini-gini kita bisa milih pasangan yang asal nah yang penting nikah komitmennya masih ada pengaruh nenek kakek dan orang tua terus kita masih udah di jalan di jalur yang instan ini kita akan bingung akhirnya kita nikah tapi untuk status doang atau kita nikah gak fulfilling gitu yang penting oke yang penting ada yaudah makanya begitu masuk rumah tangga gak kurang kudasinya rata-rata karena disuruh orang tua padahal yang nikah itu kan kita karena gitu dan itu memang ada shifting yang harus bagusnya disini akhirnya orang gak asal milih pasangan tapi jeleknya gimana ya masih banyak orang yang terpaksa menikah itu atau gak karena sosial karena ini karena begitu nah kalau saya sendiri saya adalah orang yang lebih suka untuk belajar dulu tentang hubungan belajar dulu tentang gimana pasangan itu apa salah saya apa yang bisa saya kalau saya lebih suka gitu daripada untuk bilang langsung nikah jujur kalau saya takut gitu karena saya tahu itu saya aja ini gak nyangka marhum bakal pergi kan itu aja udah kejutan luar biasa dan 10 tahun kemudian saya masih begini-begini aja karena saya kayak saya harus benar-benar menemu orang yang bisa buat saya komit saya ngerti bahasa dia dia ngerti bahasa saya kita punya komitmen kuas jalan gitu nah itu belum ada clickingnya dan itu gak masalah buat saya tapi kan itu masalah buat banyak orang banyak orang bermasalah yang mereka yang bingung gitu kok bisa sih gitu ya syukurnya orang tua saya sudah patra orang tua saya sudah yaudah dia sudah sudah gede lah ya tapi kan yang muda-muda ini yang kasihan kan yang di usia-usia 18 udah disuruh nikah 25 udah disuruh nikah kayak harus harus saya sampai lihat waktu itu di tiktok ada cewek 30-an nangis dipaksa menikah sama ininya enak nikah tuh 30 30 sih masih bisa senang-senang nanti lu udah 40-50 lu sendirian lu kalau sakit gimana setelah nangis dia yang ngomong gini ya yang namanya jodoh bukan saya yang ngatur gitu dia saya juga mau siapa yang gak mau nikah tapi saya belum dapet yang gitu jangan milih-milih lah ya harus milih justru harus milih harus milih gimana gak milih gitu ya saya bilang ya itu pressure itu yang kasihan kalau saya kan orangnya bodo amat gitu ini masa depan saya bukan kalian gitu ya ini hidup saya bukan kalian dan disitu ya mau milih mana hidup instan kayak gitu nikah yaudah tapi bentar gitu ataukah yaudah lu kembangin diri lu bahagia sendiri self-love ketemu nanti orang satu frekuensi kalau saya sih lebih percaya gitu dan orang-orang yang ini pastinya bahasa cintanya gak jauh-jauh sama kamu kalau kamu sudah benar-benar mature karena saya juga tahu frekuensi saya kayaknya narik orang yang bahasa cintanya kalau gak kualitas waktu berkualitas mereka juga bahasa cintanya ya kata-kata vibrasi itu betul-betul tapi gak harus sama banget sih gak harus sama banget cuman mereka ngerti caranya nah menurut kakak sendiri kan kita selalu ada pilihan kan tapi kalau seumpama nih ada seorang yang pacaran pacarannya 6 bulan mereka langsung nikah gak salah juga sih terus ada satu pasangan lagi yang pacarannya 5 tahun 4 tahun mereka baru nikah nah suatu ketika bukan suatu ketika sih ini pengalaman yang sering aku denger juga kalau orang yang pacarannya 6 bulan terus nikah mereka seringkali bilang kayak gini yaudah jalanin aja nanti lama-lama juga biasa gitu lama-lama juga biasa karena cinta itu ada karena terbiasa nanti lama-lama lu juga tau seiring berjalannya waktu kalau lu udah nikah sama dia pasti lu tau lama-lama gitu tentang sifat dia tentang semuanya dan menurut kakak lebih bukan lebih mending mana sih kayak lebih baik mana apakah ini disarangan atau enggak yang pacarannya bentar langsung nikah atau yaudah kita tau dulu nih dalam-dalamnya dia sifat aslinya dia kita pacaran dulu lama atau kayak nikah dulu gitu itu urusan belakangan gitu nanti lama-lamanya juga tau gitu kalau itu dia ya saya satu-satunya yang saya tidak setuju dalam buku ini ini adalah ini beda pandangan aja sih sama dokter Gary dokter Gary bilang love is a choice cinta itu pilihan katanya kalau saya sambil sama Sujiwa Tejo Pak Sujiwa Tejo bilang cinta itu takdir tapi menikah itu pilihan itu saya setuju karena kalau saya belajar sains lebih dalam cinta itu ada alasannya itu ada gelombangnya dan itulah itu bukan dari kita punya itu diri Tuhan saya tahu dan disitu kadangkala takdirnya harus ketemu sebulan nikah klien saya kemarin baru ketemu empat bulan nikah dan gitu cocok banget gitu ada kayak om saya baru ketemu sehari nikah langsung malamnya pulang-pulang bawa istri gitu sampai sekarang sudah puluhan tahun kayak gitu kita gak ngerti tapi kalau dulu mungkin lebih banyak pilihan itu memang jodohnya tapi kalau sekarang pilihan ini seward pilihan ini kayak kayak bagus luarnya gitu ya packagingnya makanya saya takut kalau misalnya menyarankan teman-teman untuk gambling di jaman sekarang ingat kalau di agama aja ini udah jaman terakhir ya saya ada kasus teman saya syari ta'aruh nikah bukannya saya menentang ta'aruh ya enggak saya bagus itu tapi di jaman ini tolong hati-hati jujur dia nikah syari suaminya juga yang betul-betul saat ternyata apa sexual abuse tiap hari ngeri ngeri gitu itu dia akhirnya cerai dia bilang saya gak bakal lagi beli kucing dalam karung gitu ngeri sekarang jaman sekarang supposed to be saya kenal dia dulu terus saya bilang terus gimana ta'aruh kan harusnya bagus ya ternyata enggak jadi maksudnya itu bener-bener nasib-nasiban oh gitu iya nasib-nasib tapi gambling juga ya kalau kita bilang sama nasib-nasiban aku bilang iya dan aku gak saranin sih orang ngambil jalur kayak gitu mendingan kenalin dulu kita aja yang udah pacaran 8 tahun kadang-kadang gak kenal kok dalamnya begitu nikah soalnya kan kartunya kebuka semua as-asnya as-asnya kebukaan semua udah nikah jujur kayak gitu ya saya rasakan juga sama almarhum suami kayak gitu ada perbedaan menikah sama aku pacaran apalagi kalau memang ada yang kayak gitu agak-agak serem kan jadinya itu juga mungkin yang buat saya jadi hati-hati banget ya milih pasangan itu soalnya gitu yang sekarang di jaman sekarang aneh-aneh aneh-aneh jadi lebih baik tau dulu tau dulu kenal dulu bukan berarti kita stalking sedalam-dalamnya mematah-matahin dia untuk mencari tau riwayat tahanan atau bukan bukan karena saya yakin orang baik akan selalu dipertemukan sama orang baik saya yakin vibrasinya kayak gitu jadi bener-bener kita harus growing dari kita dulu kita tumbuh dari kita dulu ya itu bener-bener sudah harus takdir bertemu orang brengsek kali ya kalau misalnya harus sampai kayak gitu sialnya karena temen saya baik orang baik banget lalu tadi ketemu kayak gitu dia baru cerita 3 tahun ini udah gak tahan gitu agak agak aneh temennya tuh aneh banget aneh banget gitu jadi saya ha? gitu shock sendiri dengernya terus ya itu yang buat saya juga waktu jadi coach saya bilang just be careful karena walaupun kita udah kenal orang lama dia kan bisa berubah gitu jadi selalu cari orang yang memang secara energi tuh nyambung sama kamu bisa memaham kamu walaupun bahasa cintanya beda no problem yang kedua punya komitmen sama kuat sama kamu gitu dua ini aja dan ini aja susah nyarinya zaman sekarang saya semua tahu bener lagi cuma dua ini belum lagi nanti ada yang tambah syaratnya harus punya rekening segini ya tambah susah saya cuma dua ini aja tapi ya itu belum karena saya juga yakin jodoh itu Tuhan yang bawa tapi nikah itu kita yang milih mau dilakukan atau tidak dan buat saya lagi secara spiritual kalau kita menikah sama seseorang punya anak tapi kemudian bercerai itu takdir karena kamu harus menikah dia dengan melahirkan anak itu itu sudah kelahiran hidup mati takdir hidup mati takdir salah hidup mati jodoh tiga ini takdir saya tahu ini takdir jadi ini gak bisa diapapain kalau udah sampai kamu merasa begitu menikahi orang yang salah tanda kutip salah cerai tapi kamu punya anak berarti gak salah berarti gak salah mungkin ada sesuatu harus itu terjadi cuman kalau kayak teman saya yang gak punya anak berarti sebenarnya teman-teman dari itu tapi memang dia buru-buru sih karena udah usia waktu itu ujung-ujungnya nyesel pendiri jadi sedih gitu saya ngeliatnya iya ya usia dulu tiga-satu nikah ternyata suaminya saiko di rumah gitu tapi di luar itu beda banget jadi dia yang hati anda gitu berarti penting ya kak ya untuk kita tahu orang yang kita kenal bukan kita kenal sih kita tahu pasangan kita lebih dalam karena yang pacaran lama terus yang nikah yang pacaran lama terus nikah aja masih banyak yang kita belum tahu ternyata apalagi yang baru kenal sebentar ya kak ya actually ya ada yang cepat-cepat kayak gitu karena kan manusia tidak sempurna ya di luar pastinya ada kekurangan dan kita bukan yang pengen pengen mem silahnya apa ya pengen kasih alasan dengan kekurangan kita gitu pengen kasih cari pembenaran akan kekurangan kita tapi gak mungkin soalnya ada kita perbaiki pun pasti ada sisi lain nanti yang kurang lagi karena itu memang programnya manusia gak bisa sempurna jadi kalau kata saya kalau prinsip saya saya betul-betul kasih lihat saya punya kurang baiknya apa di waktu pacaran supaya apa dia gak kaget tapi kan gak bisa semua orang kayak gitu banyak orang yang nutupin kan nanti ketahuan sendiri sama saya kan saya lebih kaget ya oh my god gitu ternyata gini banget orangnya kalau saya berusaha jujur tapi bukan dibuat-buat juga ya saya sengaja gitu-gituin gitu enggak betul-betul saya alami saya oke yaudah deh yaudah deh kayaknya gue harus ngomong nih kalau saya kan lebih keomongan ya kalau saya kesalah atau apa tapi saya lebih tajam kalau di chatting sih karena mungkin penulis ya jadinya lebih tajam makanya mending ngomong langsung sama saya apa masalahnya gitu nah pernah ya prinsipnya betul-betul jatuhnya kayak gitu kurang ya kalau misalnya kita jujur ini kekurangan kita ini kelebihan kita kan enak orang milihnya juga kan kayak kita aja kita jadi tahu ini cocok lah buat saya saya bisa enggak mengatasi kekurangan dia pas nikah nanti gitu soalnya nikah enggak bisa ke luar istilahnya gitu kalau pacaran kan saya masih kasih choice ya kamu masih bisa pergi gitu kalau kamu mau dia juga begitu berarti benar enggak kak cintai kekurangannya dulu baru kelebihannya kalau kamu sudah bisa mencintai kekurangannya ya berarti itu jodoh kamu karena enggak semua orang bisa mencintai itu kalau saya ya karena saya banyak sekali di luar itu enggak enggak bisa saya terima enggak bisa saya toleransi kekurangannya satu prinsip yang oke nih ya sebagai coach saya cuma melempar pertanyaan ini kamu mau menikahi diri kamu sendiri enggak kamu bisa ngebayangin enggak kamu bisa hidup bahagia dengan dirimu gitu kalau misalnya kamu orang lainnya kita buat perumpamaan sebagai game Dila itu adalah seorang pria dan Dila melihat diri Dila yang seperti ini baik buruknya kamu tahan enggak nikah sama kamu kamu bahagia enggak nikah sama kamu kira-kira do you want to marry you what do you think berarti kurang lebih kita harus kayak berkaca ke diri kita sendiri dulu enggak sih betul betul bukannya gitu mengetahui diri sendiri orang itu kan kayak gitu berkembangnya disitu kalau misalnya kamu tadi ngejawab oh iya aku mau nikahin diri aku plus minusnya berarti kamu bisa toleransi kekurangan kamu oke walaupun akhirnya ujung-ujungnya kayak enggak semua cowok bisa begitu tapi berarti ada yang mau mentoleransi itu ada satu orang satu orang doang di dunia yang bisa begitu tapi kalau misalnya kamu sendiri melihat diri kamu terus kamu juga ragu mau nikahin diri kamu itu gimana dong itu artinya kamu harus perbaikan introspeksi oke jadi di sisi mana kamu takut nikahin diri kamu oh ternyata saya tuh gak suka karena saya kalau marah kasar mukul saya gak mau dong nikahin diri saya yang kayak gitu jadi kamu harus serubah itu gitu itu sebenarnya dunia bisa aman sih kalau misalnya orang itu mau berkaca dunia itu lebih aman cuman tidak ya sudah lah kita aja cuman tidak sebenarnya itu ya sebenarnya itu sebenarnya itu lebih gampang ngasih kaca ke orang gitu kan iya benar lagi mulian publik mah gitu sukanya gitu jadi jodoh adalah takdir kalau menikah adalah pilihan gitu ya kak ya betul jadi kalau misalnya ada orang datang ke dalam hidup kamu berarti saya yakin dan kita ada rasa cinta itu sudah ada kodenya dari Tuhan untuk mencintai berarti harus dijalankan gitu tapi nanti juga kan Tuhan sayang sama kamu jadinya Tuhan tidak ingin kamu berakhir dengan orang yang salah jadi jalanin aja dulu jalanin tapi kalau misalnya ada yang punya prinsip gak kak mau pacaran sekali langsung nikah boleh cuman tadi ya tetap harus kenali dulu itu titipan saya karena ngeri sih jaman sekarang kita harus lebih aware aja pas koda aja gitu nah sekarang kita menuju pertanyaan terakhir ada gak sih kak yang mau disampaikan ke sobat medkom ke teman-teman yang nonton gimana sih cara mungkin tips untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik gitu karena diantara kita diantara semua orang maksudnya banyak orang yang yang jadi masalah itu adalah komunikasi gitu komunikasi yang kurang baik gitu ujung-ujungnya ya komunikasi gitu boleh kata komunikasi ada gak sih kak gimana sih caranya gitu dengan dengan melakukan satu hal ini aja sih sederhana untuk teman-teman selalu perlakukan orang lain bagaimana kamu ingin diperlakukan itu dulu aja caranya gitu aja kalau misalnya kamu gak suka dikasarin jangan kasar semua orang kalau kamu gak suka dibully semua orang lain jangan bully orang mau di internet atau di rumah gitu atau di sekolah jangan lakuin itu itu aja dulu itu aja anggap aja kamu itu kamu itu melakukan itu buat diri kamu gitu melakukan itu kebaikan itu untuk diri kamu dan kalau misalnya mau lebih bisa membongkar miskomunikasi maka kamu harus mulai belajar tentang apa yang baik buat dia apa yang sebenarnya sebenarnya baik buat dia apa yang gak kamu harus mulai benar-benar bisa menelah itu jadi gak bakal ada miskomunikasi ya karena itu namanya komitmen yang saya bilang kalau orang udah ada komitmen kekurangan pasangannya dia bakal cari cara tapi kalau orang yang gak ada komitmen mau sekeren apapun pasangannya bodo amat dia serah loh mau gimana juga makanya komitmen yang penting kamu mau gak tetap bertahan di kantor itu maka pahami bos kamu dan teman kerja kamu itu kan komitmen dulu kan tapi kalau udah kita mikir gak bakal lama disini kita gak bakal mau mengenal orang disitu dan komunikasi akan terus jelek gitu kita gak bakal memperlakukan dia dengan baik kita bakal ya asal aja disitu kalau misalnya kamu juga sama pasangan nah udah tau nanti juga bakal cerai sama dia udah gak ada komitmennya masalah apapun gak bakal kamu mau mau pecahkan kayak miskomunikasi dibiarin aja tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba ada yang hantinya gak jadi cerai pengen saya pertahankan hubungan ini tiba-tiba aja kamu nemu nanti 5 love languages di youtube atau dimana nemu itu komitmen keputusan kamu maunya apa mau sama dia mau jalanin apa enggak mau dikerja disitu apa enggak mau di kampus itu di bidang itu atau enggak itu komitmen dulu kalau kamu sudah ada komitmen kamu bakal buka caranya untuk tahu gimana komunikasi disitu itu karena kalau saat kita cinta sama suatu bidang kita komitif sama bidang itu kita gak bakal pernah kayak do second best kita pasti do the best disitu nah itu sama seperti kita mencintai kalau kita udah cinta banget sama orang kita kan pengen kasih yang terbaik nah pada waktu kita sudah kasih yang terbaik kita masih dilepek kayak kok kamu gak sayang sama aku itu saya baru nyadar ternyata saya komunikasinya salah komitmen begitu saya cara komunikasinya benar diputusin itu Tuhan itu dari Tuhan gitu jadi komitmen kalau sudah ada komitmen kamu akan pelajarin bukan hanya komunikasi malah kamu bakal mungkin buatin barang kesukaan dia kamu bakal ajak dia kemanapun yang dia mau kamu bakal misalnya dia cuman nyebut lucu banget sih boneka itu kamu bakal beli gitu apapun kamu akan jadi buci kalau sudah cinta karena itu otomatik itu manusia itu adalah orang yang berkomitmen tapi ingat jodoh itu kalau dua-duanya yang buci bukan cuma satu dua-duanya harus buci harus buci bukan berarti bukan berarti bukan take and give ya berarti give and give berarti bisa dibanding itu gak Kak? tadi sebenarnya ada dua bahasa cinta lagi kan kita belum bahas ya sebenarnya act of service kan belum ya tadi sama receiving gifts ya receiving gifts act of service kayaknya tadi udah yang yang receiving gifts belum ya receiving gifts yang dibilang orang matre yang dibilang orang matre itu receiving gifts kan dia tuh tadi ngomong pertanyaannya apa sering sampe lupa gue berarti kalau seumpama kalau udah komitmen ya lama-kelamaan ya bucin gitu itu udah itu udah ya udah manusiawi wajar gitu berarti bisa dibilang itu tuh bukan take and give berarti bisa dibilang give and give dong good point ya seperti itu tapi tetep kamu harus tahu cara menerima menerima karena kan hubungan kayak kalau kita ngeluarin terus bahan bakar di tanky kita kan habis ya isinya ya tanky cintanya kan habis jadi biarkan si pasangan kamu memberi jadi itu bagusnya kan sirkulasinya jadinya ini ya keduanya ya otomatis kok jadi bucin sekukulnya saya dibilang dingin dulu dibilang dingin sama para mantan sebelum ketemu sama rumah suami dia yang mencairkan saya nah disitu dia tuh kayak yang terus kayak gitu terus saya juga jadi bucin saya betul-betul sampe gak mau main sama temen 6 bulan kayak yang eh sorry ya aku lagi gini-gini ya sorry ya kem lagi begini-begini ih ngeselin gitu gasar belum ada istilah budak cinta yang 61 tahun lalu udah yang cuman dibilang kamu kok begitu banget nah sama juga kem juga sampe dia gak mau pergi ke ujung genteng demi nemenin saya malam mingguan gitu jadi bakal kayak gitu kok dan biarkan orang bicara apapun bucin mereka pengen justru yang kayak gitu dua-duanya kayak begitu nah kalau receiving gifts itu adalah bahasa cinta yang kamu bakal bilang rantang sebagai cewek matre cowok matre gold digger gitu ya itu bakal gampang iya lagi istilah sekarang gold digger gold digger gitu cari sugar daddy gitu ya nah dia tuh sebenarnya orangnya suka kalau diberikan sesuatu tapi kita gak bilang nominal ya kita bilangnya punya sentimental value buat dia kayak itu yang tadi kita bilang itu ada boneka lucu dia cuman lewat pacarnya ingat dibeliin boneka itu dan sebenarnya gak harus barang-barang yang yang mahal atau gimana gitu ya kak ya iya kalau barang yang mahal doang yang memenuhi dia mungkin itu yang ditebut matre kalau ini kalau receiving gifts ini enggak dia gak nyari emas gak harus relax gitu enggak literally cuman harus diberikan something bahkan cuman kamu beliin dia martabak favorit dia bawa yang pas lagi pulang kantor bawa ke rumah itu papa saya bahasa cintanya receiving gifts and giving gifts berarti kan orangnya memberikan gifts dia dari kantor selalu bawa makanan aku bilang ini boros-boros sama jajanan doang ini aku bilang iya aku cukup boros sama itu terus nanti kalau marhum kasih saya parfum parfum ya parfum kasih ke keluarga saya dari luar negeri itu pasti dia bawa santai itu juga bahasa cinta dia gitu kayak gitu jadi sekecil apapun bahkan kayak karya sendiri ya kayak dia buatin saya puisi terus pakai foto saya disitu itu wah kan ada kata-kata ya kalau dia kan memberinya yang dia penting memberinya kalau saya kan kata-kata dia puisi wah keren banget ya gitu blablabla gitu jadinya banyak hal yang bisa buat orang tapi tidak harus nominalnya jadi kamu berkreasi aja disitu perhatikan kalau receiving gifts itu dia suka apa dia sukanya apa dan kamu yang receiving gifts jangan tambah-tambah mahalin ya apa yang kamu suka biasa aja jangan kesempatan dalam kesempitan ingin ini itu enggak normal-normal aja karena orang kayak mereka tuh udah kepenuhin walaupun itu recep walaupun itu tapi itu penting buat dia kayak perangkul dulu perangkul gitu dikasih sama-teman gitu jadi enggak harus selalu ini dan kalau mungkin cewek matri bedanya dia milih mau dikasih apa dia milih harus itu kalau receiving gifts enggak dia naturally aja itu bedanya oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya kamu anda ya terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya untuk teman-teman medcom untuk sobat medcom yang nonton aku senang banget karena hari ini aku dapet insight baru aku dapet pelajaran baru dari tadi dari five love languages yang kamu anda jelasin terima kasih banyak mungkin nanti aku akan menemukan love language aku yang lainnya selain word affirmation saya juga ada quiznya bareng-bareng aja ambil ya disitu nanti 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 aku kasih ke Dila linknya ada dua video soalnya saya udah boleh terima kasih banyak dengan senang hati karena susah juga ya kalau nebak-nebak terus betul daripada asumsi kan nanti kita jadi seuzon ya jadi mendingan kita perjelas aja jadi uring-uringan sendiri jadi berantem gak jelas exactly udah punya pasangan tinggal tanya loh susah aman ada orang ya tinggal tanya kalau punya geber tinggal kenalin itu kan pentingnya PDKT tuh pentingnya untuk tahu itu gitu terima kasih banget medkomnya atas kepercayaannya ya terima kasih kalau ada waktu ya mendapat pelajaran baru serius banget hari ini terima kasih banyak sehat-sehat selalu ya Kak ya sama-sama dila juga ya terima kasih Terima kasih.